Kinerja PJ Bupati Tabalong selama triwulan pertama dievaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kinerja PJ Bupati Tabalong dinilai baik. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah memaparkan capaian kinerja selama triwulan pertama atau pasca tiga bulan menjabat dihadapan Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Selasa 2 Juli 2024 di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Negeri Jakarta. Evaluasi kinerja ini berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota bahwa Kementerian Negeri melaksanakan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah secara berkala per tiga bulan. Di hadapan delapan evaluator yang terdiri dari Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Negeri Hamida memaparkan 10 indikator capaian kinerja terkait inflasi, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrim, kesehatan, pengelolaan BUMD, perizinan, dan penyerapan anggaran. Inspektor 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Negeri Ucok Abdul Raup Damenta dalam sesi evaluasi menyatakan tim evaluator sepakat kinerja Hamida Munawarah dinilai baik dengan beberapa catatan yang harus dibenahi. Tim evaluator pun memaklumi kesulitan yang dihadapi penjabat kepala daerah pada tribulan pertama menjabat. Ucok Abdul Raup juga mengapresiasi upaya Hamida dalam memetakan kendala dan masalah rendahnya realisasi APBD tahun anggaran 2024 di semester 2, yaitu 30,96 persen. Ia pun meminta agar realisasi anggaran tersebut segera dibenahi. Alpi Syaharin, TV Tabalong, melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.